Kembali lagi di Metro News Pemirsa untuk meningkatkan potensi desa terutama di bidang kuliner, ibu-ibu PKK sekejamatan Wedung Demak menggelar Festival Kuliner Budaya. Diharapkan dengan adanya festival ini dapat mengangkat potensi desa terutama hasil laut. Kecamatan Wedung Demak merupakan salah satu daerah penghasil seafood terbesar di Jawa Tengah. Namun selama ini masyarakat setempat hanya mencari hasil laut dan menjualnya dalam bentuk mentah. Kuna mendukung program Kementerian Desa yakni satu desa satu inovasi hasil laut diolah dan dijual dalam bentuk mata. Melimbangnya hasil laut seperti kepiting, kerang, kicing dan hasil laut lainnya saat ini dikembangkan masyarakat setempat bekerjasama dengan mahasiswa. Para ibu-ibu PKK mengolahannya mencari garang asam kepiting, kerica-reca kepiting, kepiting crispy dan berbagai jenis olahan laut lainnya. Pengolahan hasil laut menjadi kuliner lezat ini merupakan sebuah terbosan. Karena selama ini garang asam identik dengan dagang ayam ataupun ikan air tawar. Ini buat inovasi baru, coba bikin yang baru siapa tahu, ada banyak yang minat. Kenapa kepiting? Soalnya kepiting banyak dijumpai di desa kita, jadi kami ciri khasnya desa kita kan seafood ini. Jadi kita buat rumah sempurna ini. Hasil karya warga ini mendapatkan dukungan dari pihak kejamatan. Harapannya kejamatan Wendung bisa menjadi destinasi wisata kuliner terutama seafood. Hal ini karena di daerah Wendung sendiri, bahan baku untuk kuliner tersebut sangat melimpah. Saya rasa potensi kuliner di Wendung sangat bagus, sangat luar biasa. Karena kita di kejamatan Wendung itu sebagai penghasil seafood terbesar di Jawa Tengah. Jadi di sini ada kepiting, ada kerang, ada kijing, dan lain sebagainya. Dan di sini, masyarakat di sini cukup inovasi. Cukup inovatif dalam membuat masakan-masakan. Sehingga dari satu produksi food itu bisa menghasilkan citaras yang berbeda-beda. Selain untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke wilayah Wendung, festival kuliner budaya juga untuk mengenakan hasil olah laut. Dari Demak, Budi Utomo, Metro TV.